Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia Dengan pembahasan Kalimat Satuan terkecil Atau yang disebut dengan Pengertian kalimat SPOK Dalam struktur bahasa Indonesia Kalimat terkecil Dapat memiliki pola Yang kita namakan Yang dinamakan oleh Di antaranya S Yang berarti subjek Kemudian P Yang berarti predikat O Yang berarti objek K Yang berarti keterangan Dan P Yang berarti pelengkap Mungkin teman-teman disini Masih bingung Apa itu SPOK Dan ditambahan P Ya Sebuah kalimat Akan mudah dipahami Apabila Memiliki unsur-unsur tersebut Ya Unsur-unsur tersebut Ya Untuk lebih jelasnya Marilah kita simak Pengertian Dari masing-masing Unsur tersebut Sehingga kita bisa Membedakan Mana kalimat Yang sempurna Yang mudah dipahami Atau kalimat Yang belum sempurna Yang Belum dapat dipahami Atau Masih Menimbulkan pertanyaan Yang pertama Apa itu subjek Atau S Ya Di dalam sebuah kalimat Subjek adalah S Atau S adalah Merupakan pelaku Ya Atau orang yang melakukan Kegiatan tertentu Subjek Pada umumnya Berupa Kata benda Seperti Nama orang Binatang Tumbuhan Dan benda-benda yang lainnya Contoh Seperti Budi Gajah Anggrek Sekolah Dan lain-lain Ya Jadi singkat kata Yang disebut Kalimat subjek Adalah Pelaku Ya Subjek itu adalah Pelaku Kegiatan tertentu Ya Nanti kita lihat Contohnya Yang kedua Adalah Predikat Atau Lambangnya Adalah P Kalau tadi subjek Lambangnya S Sekalang predikat Lambangnya P Predikat adalah Unsur Unsur kalimat Yang Menyatakan Kegiatan yang Sedang dilakukan Oleh subjek Ya Seperti tadi itu subjek apa Nama Orang Atau binatang Atau benda Ya Jadi predikat ini Kegiatan yang dilakukan Oleh subjek Ya Predikat Biasanya Merupakan Kumpulan Atau Contoh-contoh Kata kerja Ya Seperti Memasak Bermain Belajar Berlari Dan lain-lain Ya Nah Jadi kalau kita gabungkan S dengan P Subjek dengan predikat Itu sudah merupakan suatu kalimat Tetapi kalimatnya belum Sempurna Contoh kita gabungkan Budi Sedang memasak Ya Subjeknya siapa? Budi Nah Predikatnya Apa yang dilakukan oleh subjek Ya Apa yang dilakukan oleh Budi? Ya itu Memasak Jadi itu SP Ya Nah Kemudian Unsur kalimat selanjutnya adalah Objek Ya Objek dengan Lambang bilangan Eh Lambangnya adalah O Ya Ditandai dengan Huruf O Ya Objek adalah Sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek Sekali lagi Objek adalah Sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek Ya Nah Untuk objek ini Sama seperti subjek Contohnya Misal Objek dapat berupa kata-kata benda Seperti Ayah Ibu Adik Kakak Harimau Pakaian Sekolah Dan lain sebagainya Ya Kemudian yang Keempat adalah Keterangan Ya Ditandai dengan Huruf K Ya Tadi pertama kita Sebut apa S Yaitu subjek P Predikat Kemudian O Objek Nah sekarang keempat Keterangan Ya Tadi subjek itu adalah Pelaku Ya Kemudian Predikat Kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek Ya Kemudian objek Apa Tadi Sesuatu yang dikenai tindakan Oleh subjek Ya Nah sekarang Keterangan Keterangan ini Di dalam sebuah kalimat Itu dibagi menjadi Beberapa Ya Terdapat ada 6 Di sini ya Keterangan Yang bisa Diambil contoh Ya Pertama Keterangan tempat Ya Jadi dalam Dalam Sebuah kalimat Seperti tadi Budi Sedang Memasak Di dapur Nah Berarti pola kalimatnya S Itu sebagai Budi Sedang memasak Berarti predikat Nah Kemudian di dapur Berarti Keterangan Nah objek Tidak termasuk di sini Jadi Pola kalimat yang tadi S P K Ya Kemudian yang selanjutnya adalah Keterangan Cara Ya Keterangan Cara Misalnya dengan cepat Dengan serius Dengan bersemangat Dan lain-lain Seperti tadi Budi Sedang Memasak Dengan serius Nah Budi Sedang Memasak Dengan bersemangat Ya Begitu Nah Ustaz Bagaimana Kalau objeknya Ditambahkan Boleh Budi Sedang Sedang Memasak Sayur Bayam Dengan Cepat Misalnya Berarti itu kalimatnya S P O K Nah K Di sini Keterangan Cara Ya Kalau Budi Sedang Memasak Sayur Bayam Di Dapur Berarti itu Keterangan Tem Tempat Ya Itu sudah S P O K Sudah lengkap Itu ya Jadi kalau kita sudah Apa Melihat atau Mendengar Kalimat Seperti itu Maka Kita akan mudah Memahami Maksud Dari kalimat Tersebut Ya Kemudian Keterangan yang lain Adalah Keterangan Tujuan Contohnya Supaya Bersih Supaya Enak Untuk Bertemu Ibunya Dan seterusnya Kemudian Keterangan Alat Ya Misalnya Menggunakan Pisau Mengendara Motor Menggunakan Laptop HP Dan seterusnya Kemudian Misalnya Keterangan yang lainnya Keterangan Waktu Misalnya Pada hari Ahad Pada jam 8 Di pagi hari Di sore hari Di malam hari Nah itu Keterangan Waktu Kemudian Ada lagi Keterangan Penyerta Ya Dengan siapa Dia Melakukan Itu Misalnya Bersama Ayah Dengan Ibunya Ditemani Kakaknya Dan Seterusnya Yang terakhir Adalah Pola Kalimat Dengan Unsur Pelengkap Ya S-P-O-K Nah ini Satu lagi Pel S-P-O-K Pel Ya Lambangnya Hurufnya Pel Bukan P Tapi Pel Nah Pelengkap ini Adalah Unsur Kalimat Yang Fungsinya Seperti Objek Ya Berarti Objek Itu Yang Dikenai Akibat Oleh Subjek Ya Tetapi Yang Membedakannya Adalah Pelengkap Tidak Bisa Diubah Menjadi Subjek Pada Kalimat Pasif Pelengkap Biasanya Terletak Setelah Predikat Atau Objek Contoh Ia Memakai Baju Yang Bagus Ember Itu Berisi Minyak Tanah Nah itu Pelengkapnya Itu Ember Itu Berisi Minyak Tanah Ya Kalau Ia Memakai Baju Yang Bagus Berarti Siapa Subjeknya Ia Apa Yang Dilakukan Ia Berarti Memakai Baju Memakai Kemudian Bajunya Apa Baju Itu Sebagai Objek Ya Jadi Rumusnya S Ia Memakai P Kemudian Objek Sebagai Baju Kemudian Yang Bagus Keterangan Keterangan Cara Ya Keterangan Cara Begitu Baik Demikian Yang Bisa Ustaz Sampaikan Mudah Mudahan Nanti Kita Akan Latihan Di Kuis Sehingga Kita Bisa Lebih Dapat Memahami Contoh SPOK Atau Unsur-unsur Dalam Kalimat Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Terima Kasih Subhanakullahu Mawabih Andik Sudala Ilaha Alanta Astagburuk Wattubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Seng Utw corazón I H I I Terima kasih.